PEMADAM KEBAKARAN PEMADAM KEBAKARAN PEMADAM KEBAKARAN PEMADAM KEBAKARAN PEMADAM KEBAKARAN Untuk warga negara Indonesia ada bu di Antalya itu ada di sana dan sejauh ini kondisi warga kita dalam keadaan baik Baik artinya tidak terdampak Pak Dion ya Betul Iya baik kalau untuk Pak Dionnya sendiri lokasinya di mana Pak? Kalau kita di KBRI Ankara itu cukup jauh ibu dari titik kebakaran Itu sekitar kalau kita berkendara itu antara 8 jam untuk kendaraan berkendara darat Baik jadi termasuk aman untuk warga Indonesia dan juga KBRI di sana Pak Dion ya Betul ibu Kalau untuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah Turki terkait dengan kejadian ini bagaimana Pak Dion? Iya pemerintah Turki berupaya selama 2 minggu terakhir berupaya untuk memadamkan api Termasuk salah satunya dengan menyewa pesawat-pesawat kebakaran khususnya dari Rusia itu Kalau yang terdampak seperti apa kondisinya Pak Dion ada informasinya? Untuk kebakaran yang terdampak ya selain dari kebakaran hutan itu sendiri yang kurang lebih sekitar 80 hektar ribu yang sudah terdampak Dan warga-warga yang ada di situ juga beberapa rumah juga turut terbakar Dan turis-turis yang ada di sana juga pada saat itu dievakuasi dari lokasi-lokasi yang berdekatan dengan titik kebakaran Pak Dion ada informasi apakah kebakaran hutan khususnya di Turki Selatan ini memang terjadi setiap tahunnya di bulan yang sama? Untuk kali ini memang yang paling...